Tengkorak Maut Jilid 14. Karena kemunculan harta mustika tadi, perhatian semua orang ditujukan ke arah sarung tangan Hut Jiupeo Epit itu, dan Honsion Kiai untuk sementara waktu terlupakan. Nenek bertoyak mas Oe Ichiukiok yang jalan perginya di hadang, hatinya merasa mendongkol bercancur gusar, sambil menggertak gigi dan melototkan matanya bulat-bulat ia berseru, dewa berjalan dalam tanah, apakah engkau hendak merampas barang milik orang lain terus terangku beritahukan kepadamu, aku Oe Ichiukiok bukanlah lampu lentera yang kehabisan minyak, orang lain mungkin dijuri kepadamu, Tapi aku nenek tua sama sekali tidak memperdulikan akan soal itu dewa berjalan dalam tanah menggerakkan badannya yang gemuk dan cebol hingga maju beberapa depa ke depan, sambil picinkan matanya jadi kecil ia menjawab, Oh tidak berani aku tidak berpikiran begitu, cuma kedatangan kita orang, orang persilatan pada saat ini toh dikarenakan satu tujuan tidak sepantasnya kalau engkau lupa kawan dan pergi dengan begitu saja suara bisikan dan kegaduhan menyelimuti seluruh gelanggang, Berpuluh-puluh pasang metu yang memancarkan keserakahan sama-sama ditujukan ke arah kitab pusaka hut Jipeo Epit yang berada dalam saku nenek bertoyak emas, semua orang mengilar dan ingin mendapatkannya Rupanya nenek bertoyak emas mengetahui akan kekuatan sendiri, ia sadar asal manusia cebol itu turut campur dalam perebutan ini, maka semua perhitungannya akan meleset, rasa benci dan dendam segera menyelimuti hatinya, sambil silangkan toyanya di depan dada ia berseru, Cebol sialan, aku nenek tua mohon beberapa petunjuk ilmu silat darimu Oh 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 oh, jangan salah paham, aku bukan datang kesini untuk ajak engkau berkelahi sahut dewa berjalan dalam tanah sambil mengebaskan ujung bajunya, seorang pria sejati tak akan berkelahi dengan kaum wanita sekalipun menang juga tak bisa dibanggakan Kentut busuk cahaya kemas-emasan berkelebat lewat, toyak emas itu bagaikan beribu-ribu ekor ular emas secepat kilat meluncur ke depan dan menghantam sekujur badan dewa berjalan dalam tanah Merasakan datangnya ancaman tersebut, dewa berjalan dalam tanah segera menggerakkan tubuhnya dan meloloskan diri dari kurungan bayangan toyak lawan ia menghardik, tahan titik Cahaya emas jadi lenyap tahu-tahu ujung toyak emas tersebut sudah kena dicengkeram oleh dewa berjalan dalam tanah Demontrasi kepada yang yang amat luar biasa ini seketika membuat para jago persilat yang berada di sisi gelanggang jadi amat terkesiap dan berubah wajah mereka Sama sekali tak mengira kalau ilmu silat yang dimiliki dewa berjalan dalam tanah begitu lihainya sehingga dalam sekali gebrakan saja toyak emas lawannya berhasil digenggam Paras muka nenek bertoya emas yang pada dasarnya sudah jelek, kini berubah makin jelek lagi sorot metap penuh kebencian dan perasaan denda memancarkan keluar dari metu nenek tua Rambutnya yang telah beruban pada bangkit berdiri bagaikan landa tiba-tiba dewa berjalan dalam tanah mengendorkan cekalannya, nenek bertoya emas segera mundur tiga langkah ke belakang Kenyataan dengan jelas membuktikan bahwa suatu persekongkolan untuk menghadapi ahli waris dari iblis di antama iblis, kini sudah berubah jadi suatu perebutan benda mustika yang melibatkan setiap umat persilatan dari segala penjuru kolong langit Dengan sorot metu yang tajam dewa berjalan dalam tanah menyapu sekejap wajah semua jago yang hadir di sana, kemudian tertawa terbahak-bahak Hahaha, tujuan dari kehadiran rekan persilatan semua pada saat ini adalah untuk menghadapi anakan iblis tersebut, kemudian mencari tahu jejak dari iblis tua serta membalas dendam berdarah dari masing-masing perguruan Oleh karena itu kita tak boleh merubah tujuan kita hanya disebabkan karena kemunculan benda pusaka yang sama sekali tak terduga ini semua orang anggukan kepalanya Tanda menyetujuinya namun sorot metu yang memancarkan kerakusan masih belum tergeser dari tubuh nenek bertoya emas Setelah berhenti sebentar dewa berjalan dalam tanah melanjutkan kembali kata-katanya, dewasa ini kita harus bereskan dahulu persoalan kita yang terpenting Sedangkan mengenai pusaka yang muncul secara tak terduga ini hilih-hilih-hilih setiap orang yang hadir di sini berhak untuk memperoleh bagian penyelesaian boleh kita lakukan belakangan saja Cuma, bicara sampai di sini ia lantas berpaling ke arah nenek bertoya emas dan menambahkan Oe Ichiukiok sekali lagi ku peringatkan kepadamu jikalau engkau hendak mengangkangi benda mustika tersebut seorang diri Maka orang pertama yang akan dicari oleh iblis di antara iblis atau tengkorak maut adalah engkau Percayakah engkau bahwa dengan kekuatanmu kamu bisa lolos dari bencana itu ucapan yang tajam dan tepat Iblis itu segera mengenal di hati nenek bertoya emas, membuat bulu kuduknya tanpa terasa pada bangun berdiri Ia gelagapan dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun Di pihak lain, setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, Han Siong Kieh tersadar kembali dari lamunannya Sambil menahan rasa sakit yang tak terkirakan selangkah demi selangkah ia berjalan menuju ke ujung hutan Mempertahankan kehidupan adalah suatu tindakan yang jamak sebagai umat manusia Pemuda itu sadar bahwa jiwanya pada hari itu terancam bahaya, tapi sepenuh tenaga ia berusaha untuk mencoba selamatkan jiwanya dari ancaman tersebut Terdengar dewa berjalan dalam tanah berkata kembali, sekarang lebih baik saudara sekalian menangkap bocah muda itu lebih dahulu Janganlah biarkan dia lolos dari tempat ini, siapa tahu kalau bocah muda itu sengaja menggunakan siasat untuk menipu kira dengan pura-pura tak berkepandaian Karena melihat jumlah kita yang terlalu banyak dan sadar kalau tak mampu melakukan perlawanan, kita tidak boleh termakan oleh tipu musliatnya itu Kobaran semangat tersebut segera membangkitkan kembali semangat para jago untuk menangkap Han Siong Kie, tapi sebelum sempat berbuat sesuatu, mendadak Nenek bertoya emas dengan suara yang keras dan nyaring bagaikan geledek berseru, bagus, bagus sekali, manusia cebol berani benar engkau gunakan ilmu mencopet untuk mencuri benda mustika hutji upeo opit dari sakuku Ayoh cepat serahkan kembali kepadaku begitu bentakan tersebut diutarakan keluar, sorot metu semua orang pun tanpa sadar sama-sama dialihkan ke atas badan dewa berjalan dalam tanah Paras muka dewa berjalan dalam tanah sama sekali tak berubah, daagan nada dingin ia menjawab Hei emm heem engkau tak usah ribut-ribut terus untuk sementara waktu biayarlah benda mustika aku yang simpan lebih dahulu Rasa benci dan dendam nenek bertoya emas terhadap dewa berjalan dalam tanah sudah mendarah daging, ia kontan mendengus dingin HMM engkau tak usah berlagak sok perkataan semacam itu hanya bisa membohongi bocah berumur 3 tahun Kalau aku nenek tua tidak percaya dengan pribadimu lantas bagaimana ucapan ini seketika membungkamkan mulut dewa berjalan dalam tanah Dari malu ia jadi gusar dan segera teriaknya, anggap saja aku telah merampasnya dari tangan bu Engkau mau apa suasana dalam delanggang kontan berubah jadi hening sunyi dan sedikit un tak kedengaran apa-apa Semua orang tahu sampai di mana kelihayan ilmu sila yang dimiliki dewa berjalan dalam tanah Oleh karena itu tak seorang pun ingin turun tangan lebih dahulu kendati pun begitu tak seorang manusia pun yang tinggalkan gelanggang Kesunyian yang mencekam seluruh jagad mendatangkan napsu membunuh yang berlapis-lapis dalam benak setiap orang Dalam pada itu, Han Xiong Kia dengan tubuh sempoyongan telah berjalan, kurang lebih seratus tombak dari tempat semula Mendadak bayangan manusia berkelebat lewat, tujuh orang imam dan lima orang padri tahu-tahu menghadang jalan perginya Ketujuh orang imam tersebut adalah perombongan jago lihai partai Hong Tong yang dipimpin oleh Kui Go An Chu Sedangkan lima orang padri adalah senggong taisu dari gereja Sio Lim Si serta empat orang hua siomuda lain yang bertubuh kekar Dengan paras muka membesi Kui Go An Chu menegur Sio Si Chu, aku harap engkau bersedia menjawab dengan sejujurnya, benarkah gurumu adalah penyaruan dari tengkorak maut HMM aku tak dapat menjawab pertanyaanmu itu sahut Han Xiong Kia dengan suara lemah Pinto datang kemari karena sedang melakukan perintah guruku Jika Sio Si Chu tak bersedia menjawab pertanyaanku ini Bagaimana kalau ku undang kedatangan Si Chu ke atas gunung Hong Tong untuk menemui guruku Walaupun sudah putus asa dan tak mempunyai kekuatan untuk melawan Keangkuhan dan kejumawaan Han Xiong Kia masih menguasai benaknya Ia menggeleng dengan ketus, aku tidak mau Kui Go An Tu Heng Sela Senggong Tai Su dari samping Lebih baik biar Pin Cheng bawa dulu si Chu ini pulang ke gunung Siong San Bila urusan kami telah selesai barulah kami undang kehadiran para wakil dari pelbagai perguruan untuk menyelesaikan persoalan ini Entah bagaimanakah pendapat kalian malaikat bertenaga raksasa Leng Beng Cu yang beradat keras dan berangasan tak dapat menahan sabar lagi Terutama ia pernah mengalami kerugian besar di tangan Han Xiong Kia Dengan suara keras segera bentaknya Kenapa musti ribut terus sayoh? Kita bekuk dulu bangsa cilik ini bersamaan dengan selesainya perkataan itu Telapak yang besar bagaikan kipas langsung dibabat ke arah dada si anak muda itu Ia tak tahu kalau kepandaian silat Han Xiong Kia telah punah Dalam serangannya itu ia gunakan tenaga sebesar 12 bagian Sebelum serangan tiba angin pukulan sudah Cukup membuat pemuda itu sempoyongan Agak nefahan Xiong Kia bakal mampus terhajar oleh serangan dasyat itu Di saat yang kritis dan amat mencekam perasaan itulah Tiba-tiba jeritan ngeri berkumandang memecahkan kesunyian tubuh malaikat raksasa Leng Beng Cu yang tinggi besar mencelat ke udara Kemudian roboh terkapar di atas tanah Darah kental, perlahan-lahan meleleh keluar dari batok kepala bagian belakang Enam imam dan lima padri lainnya yang menyaksikan peristiwa itu Sama-sama merasa tercekat hatinya dan tanpa terasa bulu kuduk pada bangun berdiri Dengan sempoyongan Han Xiong Kia mundur beberapa langkah ke belakang Belam ia roboh ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri Sementara itu enam imam dari Partai Hong Tong dan lima padri dari gereja Sio Lim Si masih memandang ke arah mayat malaikat raksasa Leng Beng Cu dengan pandangan terkesiap Metsu mereka terbelalak dan mulut mereka melongot Sementara badannya gemetar keras Rupanya di atas batok kepala imam raksasa itu tertancap selembar daun yang tipis Membunuh orang dengan sambitan daun, kepandaian ampuh semacam itu jarang sekali ditemui dalam kolong langit Sesosok bayangan manusia laksana menyambar kilat berkelebat lewat dari sisi badan lima padri enam imam tersebut Semua orang merasa terperanjat Di antaranya Kui Go Anjo dan Seng Go Antaisu yang merupakan jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan Ternyata tak sempat melihat jelas paras muka bayangan tersebut Bukan begitu saja, mereka pun tak tahu apakah orang itu seorang pria atau wanita Malaikat penyakitan yang menggelepak di atas tanah, kini lenyap tak berbekas Melukai orang, menyelamatkan orang rupanya dilakukan oleh seorang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan Tapi siapakah orang lihai itu? Bentakan keras, benturan nyaring berkumandang datang dari samping gelanggang Tidak jauh dari tempat kejadian itu, beberapa ratus orang jago persilatan sedang melangsungkan suatu pertarungan yang paling seru dan paling dasyat untuk memperebutkan kitab pusaka hut Jiupeo Epit Sekali lagi Senggong Taisu menyapu sekejap mayat Leng Beng Chu yang terkapar di atas tanah Kemudian dengan badan ngeri ujarnya kepada Kui Go An Chu, Chu Heng Mungkinkah perbuatan ini dilakukan oleh iblis di antara iblis? Sebelum padri dari gereja Siow Lim Si itu menyelesaikan kata-katanya imam tua itu cepat-cepat menukas Apabila kenyataan sesuai dengan berita yang tersiar dalam persilatan dan tengkorak maut bukan lain adalah penyaruan dari iblis di antara iblis Itu berarti persoalan ini sudah mencapai keadaan yang paling serius dan kritis Pint So harus segera pulang ke gunung untuk minta petunjuk ketua kami Senggong Taisu mengangguk Betul, aku pun mempunyai maksud untuk berbuat demikian Begitulah, salah satu di antara enam orang imam tersebut segera membopong jenazah dari Leng Beng Chu Kemudian tanpa membuang waktu lagi mereka segera berangkat untuk kembali ke gunung Hong Tong guna memberi laporan kepada ketua mereka Di pihak lain, pertarungan Senggit untuk memperebutkan kitab Pusaka Hut Jiupio Epit Masip berlangsung dengan serunya Semua pihak mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk merampas benda mestika TTU dari tangan Orang lain, belum selang seperminum teh, sudah belasan orang jago lihai persilatan yang menemui ajalnya di tempat tersebut Bab 29 Sementara itu, di pihak lain ketika Han Senggye sadar kembali dari pingsannya Ia temukan tubuhnya berbaring di tengah sebuah hutan belantara yang gelap hingga sinar matahari tak mampu menembus sampai ke bawah Rasa sakit bagaikan ditusuk dengan jaru membuat pemuda itu tak dapat dikuasai lagi mendengus berat Nak, engkau telah sadar teguran itu dirasakan Han Senggye amat mengetuk perasaan hatinya dari suara itu pula Dia segera mengetahui siapakah yang telah menolong jiwanya dari ancaman maut Kau, kau, adalah orang yang kehilangan sukma bisiknya dengan suara gemetar Benar kau, untuk sekian kalinya telah menolong aku, budi kebaikan sebesar ini tak akan kulupakan untuk selamanya nak Jangan pikir yang bukan-bukan sekarang makanlah dahulu obat ini Pengaruh obat tersebut akan mengurangi penderitaan dalam tubuh Baru saja Han Senggye akan menyatakan rasa terima kasihnya Sebuti robat dengan cepat telah meluncur masuk ke dalam mulutnya dan tertelan ke dalam perut Beberapa saat kemudian rasa nyeri dan sakit dalam tubuhnya semakin berkurang Buru-buru ia merangkak bangun dan duduk di atas tanah Sepasang matanya terbelalak lebar-lebar Namun suasana di sekitar situ sunyi senyap tak terlihat sesosok bayangan manusia pun Ia tak tahu di manakah orang yang kehilangan sukma menyembunyikan diri Ciam Pua, kenapa engkau tidak unjukkan diri untuk berjumpa dengan diriku Ujarnya dengan perasaan tulus Sekarang masih belum tiba waktunya dari mana Ciam Pua Eh bisa tahu kalau aku, untuk sementara waktu engkau tak usah bertanya soal itu lebih dahulu Bukankah engkau telah masuk dalam benteng maut Benar aku telah berkunjung ke dalam benteng tersebut dan engkau sudah bertemu dengan pemilik benteng maut Sudah dia adalah seorang manusia berkain cadar di muka yang amat misterius Bertemu atau tidak sama sekali tak ada bedanya Sudah kau ceritakan tentang asal usulmu Tidak aku belum menceritakan apa-apa Kepadanya mendengar jawaban tersebut Orang yang kehilangan sukma menghela nafas panjang A-A-A-I, nak mengapa engkau tidak turuti perkataanku Sebab aku masih belum mengerti apa sebabnya Ciam Pua eh suruh aku berbuat begitu Jawab Han Xiong Kiai dengan perasaan minta maaf A-A-A-I, nak engkau sudah salah Kini berbuat kesalahan yang jauh lebih besar Aku suruh engkau berbuat begitu tentu saja dengan disertai maksud-maksud tertentu Sedangkan mengenai apa sebabnya untuk sementara waktu aku tak dapat beritahu padamu Bukannya aku berlagak sok rahasia Dalam kenyataan aku tak dapat beritahukan persoalan ini langsung dengan mulutku sendiri A-A-I, sekarang Han Xiong Kiai merasa tak habis mengerti terhadap ucapan orang yang kehilangan sukma Ia tak paham apa sebabnya perempuan itu tak dapat beritahukan persoalan itu kepadanya Dengan mulut sendiri suatu teka-teki yang membingungkan hatinya Terdengar orang yang kehilangan sukma berkata kembali Nah kalau toh engkau tak mau berbuat seperti apa yang kupesankan kepadamu Mengapa engkau mengunjungi benteng maut dan bisa lolos dalam keadaan selamat Aku sedang melakukan tugas yang dibebankan guruku Jadi engkau benar-benar sudah angkat iblis di antara iblis sebagai gurumu Perkataan Ciam Pue sedikit pun tak salah Boleh aku tahu kisahnya hingga engkau berjumpa dengan iblis di antara iblis Serta angkat sebagai gurumu Han Xiong Kiai mengangguk secara gamblang dan tidak merahasiakan sesuatu Apapun ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama ini Selesai mendengar kisah tersebut dengan penuh emosi orang yang kehilangan sukma berseru Kau maksudkan seorang gadis yang menyebut diri sebagai istri yang ditinggalkan telah selamatkan engkau dari dalam benteng benar Ia bersedia menolong aku karena aku pun pernah selamatkan selembar jiwanya Sungguh taknya Nadia Mendadak orang yang kehilangan sukma teringat akan sesuatu dan perkataan yang belum sempat diselesaikan pun terpotong di tengah jalan Cian Cuei kenal gadis yang bernama istri yang ditinggalkan itu Tanya Han Xiong Kiai cepat dengan perasaan tercengang Oh tidak, tidak aku tidak kenal Saat ini tenaga dalam yang kau miliki masih belum dapat dihimpun kembali Buru-buru orang yang kehilangan sukma mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain Dengan penuh panasaran dan rasa jengkel Han Xiong Kiai mendengus dingin HMM benar Tenaga dalamku tak dapat dihimpun kembali Menurut gadis yang bernama istri yang ditinggalkan Asal jalan darahku yang tertotok bisa dibebaskan Maka tenaga dalamku masih tetap utuh seperti sedia Kalau maksudmu mungkin dalam dunia persilatan tak ada orang lagi yang bisa bebaskan jalan darahku yang tertotok Dengan kepandayan khusus benteng maut itu Orang yang kehilangan sukma termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian dengan nada yang sedih ia menjawab Ucapanmu memang tidak keliru Di kolong langit dewasa ini memang jarang sekali ada orang yang mampu membebaskan Atau totokan jalan darah yang dilakukan secara khusus itu Apakah Ciam Pue dapat membebaskan pengaruh totokan tersebut? Tanya Seng Pemuda dengan penuh harapan Aku-aku hanya menduga begitu Sebab dengan tenaga dalam yang Ciam Pue miliki kemungkinan besar Dugaanmu tepat sekali Aku memang dapat membebaskan totokan tersebut Mendengar jawaban tersebut Han Xiong Kiai jadi amat terperanjat dan merasakan jantungnya berdebar keras Ia dapat merasakan bahwa perkataan yang diucapkan oleh orang yang kehilangan sukma Diutarakan dengan perasaan hati tertekan Tak tahan lagi dia berseru Ciam Pue, kau, aku tak apa-apa Nak aku akan bebaskan jalan darahmu yang tertotok Ujar orang yang kehilangan sukma lagi dengan suara lebih tenang dan datar Han Xiong Kiai merasa amat terharu sekali Hingga seluruh badannya gemetar keras Ia tak menyangka kalau orang yang kehilangan sukma menyanggupi untuk bebaskan jalan darahnya yang tertotok Setelah jalan darah itu bebas maka tenaga dalam yang dimilikinya akan pulih kembali seperti sedia kala Dan pertama-tama dia akan mengunjungi suhunya lebih dahulu Meskipun kedatangannya akan mendatangkan kekecewaan bagi gurunya Tapi keadaan jadi jauh lebih baik daripada sama sekali tak dapat berjumpa dengan dirinya Kedua dia akan merampas kembali sarung tangan hut Jiupeopitnya dan mengunjungi malaikat hawa dingin Sehingga sepasang benda mustika itu dapat bersatu kembali dan Belum habis dia berpikir suara dari orang yang kehilangan sukma telah berkomandang Nah, aku ada satu pertanyaan hendak kuajukan kepadamu Katakanlah yang hendak kau tanyakan kau Kau, apakah engkau sangat membenci ibu Mohon Siong Kie Tak menyangka kalau pihak lawan akan mengajukan pertanyaan tersebut Mendengar pertanyaan itu bagaikan dipagut tular berbisa sekujur tubuhnya bergetar keras Ucapan terakhir dari paman gurunya telapak naga beracun Tio Lin Sesaat sebelum meninggal dunia kembali berkumandang dalam sisi telinganya Aku pernah membawa engkau untuk menemui ibumu Tapi ia hendak membinasakan kita berdua secara keji Selain itu, ia pun teringat kembali dengan adegan ketika ibunya Siang Go Cantik Ong Chui Ing turun tangan secara keji terhadap dirinya Ketika ia berada di wilayah Lian Huan Tan Pusat Kekuasaan Perkumpulan Tian Chekau Makin diingat perasaan hatinya makin sakit bagaikan di aris-aris Dengan penuh penderitaan ia mendengus berat Aku, aku tak punya ibu sahutnya Kemudian, kebencianmu kepadanya sudah mencapai ketingkat itu Tanya orang yang kehilangan Sukma lebih jauh Han Siang Kiai menggigip bibirnya kencang-kencang Aku tak mau mengungkap soal dirinya lagi Tapi di kolong langit toh tak ada orang tua yang tidak menyayangi putra kandung sendiri Benar, bagi orang lain mungkin saja perkataan itu benar Tapi bagi diriku tidak siapa tahu Kalau ia mempunyai kesulitan yang memaksa dirinya terpaksa Harus berbuat begitu kesulitan Dengan kalap dan penuh ledakan perasaan emosi Han Siang Kiai tertawa keras Di antara gelap tertawanya penuh mengantung rasa sedih, gusar, sakut hati Serta perasaan lain yang mengacaukan pikirannya Ia benci kepada ibunya yang berhati kejam Bagaikan seekor ular beracun itu nak Cinta kasih orang tua terhadap anaknya tiada berbeda di kolong langit Suatu ketika engkau akan paham Dengan sendirinya nasihat orang yang kehilangan Sukma lebih jauh HMM sekarang pun aku sudah mengerti jawab pemuda itu penuh kebencian Melihat kekerasaan hati pemuda itu Orang yang kehilangan Sukma menghela nafas panjang A-a-a-a-ina Suatu hari engkau akan merasa menyesal atas Kera berpikir serta pandangan yang kau kemukakan Pada saat ini Han Siang Kiai tercengang Dan tidak habis berpikir terhadap ketekpatan Orang yang kehilangan Sukma menebak latar belakangnya Siapakah orang itu Kenapa ia bisa tahu akan asal-usulnya Dengan begitu tepat Kenapa ia begitu menaruh perhatian terhadap dirinya Dari pertolongan yang diberikan perempuan ini Setiap kali ia sedang mengalami kesulitan atau marah bahaya Hal ini sudah jelas membuktikan Bahwa pertolongan itu bukan diberikan secara kebetulan saja Seakan-akan ia selalu mengikuti kemanapun dia pergi Kenapa ia berbuat demikian suatu teka-teki yang tak terjawab Sejak kemunculan orang yang ada maksud hingga saat ini Teka-teki tersebut selalu membelenggu perasaan hatinya Berpikir sampai di situ tak tahan lagi ia bertanya Sekali lagi aku mohon bertanya Siapakah name Chiampoe enak Waktunya belum tiba Lebih baik jangan iya kau tanyakan lebih dahulu Tentang soal itu agaknya Chiampoe merasa paham sekali Dengan semua asal-usul ku betul Dan mungkin apa yang ku ketahui jauh melebih Apa yang kau bayangkan sekarang Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menakhan Sean Kie Jangan-jangan orang yang kehilangan Sukma adalah Sanak keluarga sendiri atau saudara rasa perguruan dari ayahnya Sebab perguruan dari ayahnya hingga saat ini Masih merupakan teka-teki besar Andai kata ia berhasil mendapat keterangan dari mulut perempuan ini Mengenai sebab musabab bunuh dirinya Seng Paman Guru telapak naga beracun tiolin Siapa tahu kalau ia bakal memperoleh tanda-tanda yang bakal menguntungkan penyelidikannya Berpikir sampai di situ Dengan nada menyelidik ia segera bertanya Chiampoe, ada satu persoalan yang sampai kini tidak kupahami Aku harap apa yang membingungkan hatiku itu dapat ku ketahui dari keterangan Chiampoe Apakah engkau bersedia untuk menjawab apa yang ingin kau tanyakan Coba utarakan lebih dahulu mengenai perguruan dari ayahku Tentang soal itu orang yang kehilangan Sukma Sanksi sebentar kali ini engkau bakal kecewa lagi Sebab aku masih belum dapat memberitahukan soal ini kepadamu Mendengar jawaban tersebut Han Siong Kie dibuat apa boleh buat oleh kemistriusan orang yang kehilangan Sukma Hatinya terjelos dan ia segera berseru Kalau begitu anggaplah aku telah banyak bertanya orang yang kehilangan Sukma Sama sekali tidak gusar oleh sindiran tersebut Beberapa saat kemudian ia berkata Nak, sekarang engkau boleh bangkit berdiri Han Siong Kie menurut Dan bangkit berdiri Jangan bergerak Jangan berpaling ke belakang Kembali orang yang kehilangan Sukma berkata Han Siong Kie merasakan hatinya jadi amat tegang Jantungnya terasa berdebar keras Ia tahu orang yang Kehilangan Sukma akan membebaskan jalan darahnya yang tertotok Desiran angin tajam menggulung Tiba-tiba dari tempat yang tak jauh dari sana Duk-duk-duk secara beruntun bersarang di atas beberapa jalan darah Penting si anak muda itu Sekujur badannya gemetar keras Dan ia merasakan hawa murni yang mulai bergerak dalam tubuhnya Dengan cepat pemuda itu coba menyalurkan hawa murninya Ia merasakan tenaga dalamnya dapat dihimpun kembali dengan cepatnya Rasa girang yang menyelimuti hati pemuda itu Sulit dilukiskan dengan kata-kata Ia segera berteriak Aku berhasil pulihkan kembali tenaga dalamku Aku segar kembali Benar anakku Meskipun tenaga dalammu telah pulih Seperti sedia kalah Namun akibat hantaman Toya Mas Tadi luka dalam yang kau derita cukup parah Sekarang semedilah daulu Dan salurkan hawa murni Mengelilingi seluruh badan sebanyak sepuluh kali Dengan pengerahan tenaga itu Maka daya kerja obat yang kau telan tadi Akan menunjukkan kasihat yang lebih besar Han Xiong Tie menurut Dan segera pejamkan matanya rapat Rapat berdiri di tempat itu juga Dia salurkan hawa murninya Mengelilingi seluruh badan sebanyak sepuluh kali Setelah itu dia rasakan badannya jadi segar bugar kembali Dan rasa sakit yang semula menyelimuti badannya Kini sudah lenyap tak berbekas Nah kerintihan lirih berkumandang Datang dari balik hutan belantara Tenaga murni yang dimiliki Han Xiong Tie saat itu Telah pulih kembali seperti sedia kalah Kerintihan yang bagaimana lirihnya Tak mungkin bisa mengelabui pendengarannya Ia terperangah mendengar suara aneh tersebut Ciam Pui Eki titik Kenapa engkau Ia segera menegur sambutlah Bens ini sebuah bungkusan berwarna putih Tiba-tiba meluncur ke arahnya Dengan cepat Han Xiong Tie terima benda itu Dan diperiksanya dengan seksama Seketika itu juga sekujur badannya Gemetar keras dengan bulu kuduk pada bangun Berdiri matanya terbelalak lebar Bagaikan disambar geledek Di siang hari bolong dengan jantung Berdebar keras secara beruntun Ia mundur lima langkah ke belakang Keringat dingin mengucur ke luas Membasai seluruh badannya Ternyata benda yang dilemparkan orang yang kehilangan sukma barusan Bukan lain adalah sebuah telapak tangan manusia Yang ditebas sebatas pergelangan Darah masih mengalir dari bekas kutungan tersebut Jelas telapak tangan itu ditebas belum lama berselang Atau mungkin di saat ia mendengar suara rintihan lirih tadi Dengan badan gemetar keras karena terkesiap bercampur Kegat Han Siong Kie berdiri menjublah tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun lama Lama sekali ia baru berseru Tiampu E kau, kau, nak engkau tak usah kaget Akulah yang telah menebas kutung telapak tangan sendiri Han Siong Kie mundur dengan sempoyongan Hampir saja ia tak sanggup berdiri tegak dengan amat terperan Jatia menegur Kenapa ciampu E, kenapa engkau berbuat begitu orang yang kehilangan sukma menghela nafas panjang Suaranya agak gemetar Nak baik-baiklah simpan telapak tanganku itu Dikala engkau berkunjung kembali ke dalam benteng maut Dan bertemu dengan pemilik benteng maut Seandainya ia bertanya Siapakah yang telah bebaskan jalan darahmu yang tertotok Maka serahkanlah potongan telapak ini Kepadanya Han Siong Kie merasakan telinganya Mendengung keras dan pandangan matanya jadi gelap Hampir saja roboh Tak sadarkan diri ciampu E Jadi engkau telah mengutungi telapak tanganmu Karena telah membebaskan jalan darahku yang tertotok Jeriknya dengan suara amat serat Betul tapi engkau tak usah sedih Ataupun memikirkan persoalan itu Di dalam hati air mat sejatuh berlinang Membasai seluruh wajah Han Siong Kie Ternyata orang yang kehilangan sukma Mengutungi telapak tangan sendiri Karena ia telah bebaskan jalan darahnya yang tertotok Tapi apa sebabnya ia berbuat demikian? Bukan saja berulang kali ia telah berutang budi kepadanya Sekarang ia pun berutang budi yang jauh lebih besar Daripada budi-budi lainnya Sebab orang itu telah mengorbankan lengannya Untuk selamatkan jiwanya Bagaimana mungkin budi sebesar ini dapat dibalas Saking terharunya pemuda itu menangis Terisak serunya dengan suara terbata-bata Ciam poe kau Kau, kenapa kau berbuat demikian untukku? Kenapa di kemudian hari engkau akan mengerti dengan sendirinya? Kenapa aku rela berkorban demi dirimu? Kalau sejak permulaan tadi aku sudah tahu begini Aku lebih rela tak punya kepandaian silap Daripada harus mengorbankan telapak tangan Ciam poe enak masih banyak pekerjaan dan tugas yang harus kau kerjakan Dalam keadaan begini engkau tak boleh kehilangan ilmu silap Sebab hal itu sangat penting bagimu untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut Kendatipun begitu tiada alasan bagi Ciam poe untuk berkorban sebesar ini Demi diriku siapa bilang tak beralasan Alasan tentu ada dan di kemudian hari engkau akan paham sendiri apa sebenarnya alasan itu Tapi bagaimana mungkin aku bisa hidup Tentu teram akibat peristiwa ini aku toh sudah suruh engkau tak usah pikirkan kejadian ini di dalam hati selah orang yang kehilangan sukma dengan cepat Han Xiong Kie menghela nafas panjang Aai budi yang Ciam poe lepaskan Kepadaku ibaratnya Seng surya di angkasa Bagaimana mungkin aku dapat membalas budi kebaikan sebesar ini Nah kejadian ini toh sudah berlalu Kenapa musti engkau pikirkan terus Sekarang ini kita masih berada di daerah pertempuran Sementara pertarungan seru masih terus berlangsung dengan hebatnya pertarungan Sengit siapa yang sedang bertempur tanya Seng pemuda keheranan Orang-orang persilatan yang datang kemari karena kehadiranmu Lalu apa sebabnya mereka saling bertempur sendiri Mereka sedang memperebutkan kitab pusaka hut Jiu Teo Opit yang terjatuh dari sakumu Oh Ohan Xiong Kie berseru tertahan Perasaan hatinya merasa bergetar kertas Kitab pusaka hut Jiu Teo Opit sangat mempengaruhi rencana pembalasan dendamnya Tapi kini manusia-manusia tamak sedang memperebutkan benda miliknya itu secara memalukan sekali Tanpa terasa darah panas bergelora dalam benak pemuda ini Sementara dia masih melamun Tiba-tiba terdengar orang yang kehilangan Sukma berkata Nak aku hendak pergi dari sini Ada sebuah permintaan aku harap bagaimanapun juga harus kau sanggupi Apakah engkau bersedia harap Ciam Poe katakan keluar Aku bersumpah pasti akan melaksanakannya Kunjungilah benteng maut sekali lagi Ceritakanlah asal usulmu yang sebenarnya tercekat hati Han Xiong Kie mendengar permintaan itu Pikirnya di dalam hati Baiklah ku sanggupi saja permintaan ini Tapi terlebih dahulu aku harus berhasil merampas kembali kitab pusaka hut Jiu Teo Opit Kemudian berangkat ke Bukit Kaulusan untuk menjumpai malaikat hawa dingin Dan memberitahukan jejak malaikat hawa panas Setelah sepasang sarung tangan itu berhasil aku mempelajari ilmu sakti Siami Sinkang akan kukunjungi kembali benteng maut Berpikir sampai di sini ia lantas menjawab Aku turuti permintaan Ciam Poe Apakah sekarang juga engkau akan berangkat ke situ Pemuda itu menggeleng Aku masih ada dua persoalan penting yang harus diselesaikan lebih dahulu Kemudian baru kukunjungi kembali benteng maut Baiklah kalau begitu Tapi ingat Engkau harus ceritakan asal usulmu yang sebenarnya Selain itu asal usulmu hanya boleh kau ceritakan kepada pemilik benteng maut seorang Janganlah sampai ada orang kedua yang mengetahui rahasia ini Walaupun dalam hati kecilnya sanksi dan bercampur curiga Namun di luaran ia menyahut juga Akan kuingat selalu di dalam hati mendadak Satu ingatan berkelebat dalam benaknya Buru-buru melanjutkan kembali kata-katanya Ciam Poe Belum lama berselang ketika berada dalam sebuah rumah penginapan Aku telah bertemu dengan seorang Ciam Poe yang menyebut diri sebagai Ong Po Po Ia berhasil menemukan racun cabul jeep disan yang mempengaruhi seorang gadis Apakah Ciam Poe itu adalah Dugaanmu tidak keliru Orang itu memang aku satu ingatan kembali berkelebat dalam menakon syong kie Segera pikirnya Jangan-jangan paras muka itu adalah paras muka yang asli dari orang yang kehilangan sukma Sementara itu perempuan tersebut telah berkata kembali Nak, apakah engkau telah melaksanakan perkataanku dan berbuat Maaf Ciam Poe Ketika ku temukan bahwa racun yang mengeram dalam tubuh nona Go Siobit telah punah Maka aku tidak melakukan petunjuk dari Ciam Poe Apa engkau tidak melakukan seperti apa yang ku ucapkan Orang yang kehilangan sukma termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia menghala nafas sedih A-a-a-i Perhitungan manusia toh akhirnya tak dapat menangkan perhitungan takdir Terperangahlah si anak muda itu mendengar keluhan tersebut Dengan nada tercengang ia berseru Ciam Poe, apa yang kau katakan? Oh oh, tidak Tidak apa-apa Nak aku tak dapat berdiam terlalu lama di sini Selama tinggal Han Syong kie berdiri membungkam di tempat semula Seakan-akan baru sadar dari suatu mimpi yang aneh Sesaat kemudian ia baru menjutkan badan dan meluncur ke arah luar hutan Beberapa saat kemudian hutan belantara sudah ditinggalkan Dan suara bentakan keras dan menterokan senjata mana lapat-lapat mulai terdengar Dari kejauhan pemuda itu segera mempercepat gerakan badannya meluncur ke arah gelanggang Sementara itu pertarungan di antara para jago perselatan masih berlangsung dengan sengitnya Korban yang terluka dan mati terkapar di mana-mana Pada saat itu nenek bertoyama sambil memegang toyanya sedang berdiri di sisi kalangan Seorang kakek tua bermuka lebar bertelinga besar sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan dewa yang berjalan dalam tanah Kedua belah pihak sama-sama merupakan jago lihai dunia perselatan Pertarungan yang sedang berlangsung waktu itu benar-benar seru sekali hingga membuat orang jadi tertegun dan berdiri menjublak Desiran angin puyuh disertai gulungan pasir dan debu beterbangan di seluruh angkasa Begitu tajam serangan-serangan yang mereka lancarkan sehingga membuat para jago yang mengikuti jalannya Pertarungan dari jarak lima tombak pun merasakan tajamnya desiran angin pukulan tersebut tiba-tiba Nenek bertoyak emas menghentakkan toyanya ke atas tanah Kemudian terjunkan diri ke dalam gelanggang pertarungan Bersama-sama dengan kakek bermuka lebar bertelinga besar yang mengerubuti dewa berjalan dalam tanah habis-habisan Berbicara tentang ilmu silat Kepandayan yang dimiliki dewa berjalan dalam tanah seimbang dengan kepandayan kakek bermuka lebar bertelinga besar itu Jika dibandingkan dengan kepandayan Kim Chiang Po atau Nenek bertoyak emas Maka kepandayan mereka setingkat lebih tinggi Bila satu lawan satu tentu saja keadaan seimbang Tapi setelah men kerubut maka situasi dalam gelanggang pertarungan pun kembali mengalami perubahan besar Nenek bertoyak emas sangat benci kepada dewa berjalan dalam tanah setelah menyergap dari samping Semua serangan yang dilepaskan olehnya merupakan serangan-serangan keji yang luar biasa dasyatnya Dalam waktu singkat dewa berjalan dalam tanah terdesak pada posisi di bawah angin 30 gebrakan kemudian, dewa berjalan dalam tanah telah terancam oleh bahaya Ia mulai terdesak hebat dan tak mampu membela diri Setiap saat kemungkinan besar jiwanya terancam Pada saat itulah nenek bertoyak emas dengan nada mengejek segera menyindir Hei orang cebol katanya Kamu lihai kenapa tak becus begitu Kalau engkau bersedia serahkan kita pusaka hut jiw teo opit itu kepadaku Maka urusan diantara kita mudah dirundingkan Oe ichiu kiok seru dewa berjalan dalam tanah dengan nafas tersengkal-sengkal Kalau engkau benar-benar tak tahu malu, hutang ini di kemudian hari pasti akan ku tagih sendiri kepadamu Huh, cebol, pentang dulu matamu lebar-lebar dan coba lihat dulu Apakah engkau mampu untuk meloloskan diri dari kurungan kami Tanda tanya HMM siapa bilang tak mampu Kalau begitu, lihat saja bagaimana hasilnya nanti Dalam pada itu, kakek tua bermuka lebar bertelinga besar sekaligus telah melancarkan 24 buah serangan berantai Yang memaksa dewa berjalan dalam tanah sekali lagi terdesak mundur berulang kali Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Nenek bertoyak emas segera membentak keras Toyak emasnya membentuk selapis tembok emas yang amat rapat menyumbat mati Jalan mundur dewa berjalan dalam tanah dalam keadaan demikian Asal dewa berjalan dalam tanah mundur dua langsah lagi ke belakang Niscaya tubuhnya akan menumbuk di atas dinding emas tersebut Tiba-tiba suara benturan keras yang amat memekikan telinga berkemandang Dari tengah udara bayangan manusia saling berpisah satu sama lainnya Dan cahaya emas pun seketika lenyap tak berbekas dari pandangan Perayawakan badan dewa berjalan dalam tanah yang dasarnya sudah gemuk lagi Cebol kini telah megembang hingga bulat bagaikan sebuah bola udara Sementara nenek bertoyak emas dan kakek bermuka lebar bertelinga besar berdiri Kurang lebih satu tombak dihadapannya dengan muka terkesiap bercampur ngeri Dari antara jago lihai yang hadir dalam gelanggang Segera terdengarlah ada orang yang menjerit kaget Ak-a-a ilmu sakti te-e tan-keng ilmu sakti dewa berjalan dalam tanah yang tak pernah digunakan selamanya sekonyong-konyong Sesosok bayangan manusia bagaikan burung elang menyambar turun ke tengah gelanggang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Malaikat penyakitan Malaikat penyakitan Tanda petik Jeritan-jeritan kaget berkumandang di antara para jago persilatan Sasaran utama mereka yang hampir saja terlupakan ini ternyata muncul kembali di tengah gelanggang dalam kondisi segar Peristiwa ini benar-benar berada di luar dugaan setiap orang Bab 30 Ada satu hal yang tidak dimengerti oleh para jago persilatan Bukankah malaikat penyakitan sudah kena dihajar oleh hantaman Toya Mas Kim Chiang Popo Sehingga luka parah kenapa saat ini dia bisa munculkan diri dengan gorakan tubuh yang begitu cepat hingga menggidikan hati Tentu saja, di antara para jago persilatan itu Kim Chiang Popo lah yang merasa paling terperanjat dan bergidik Ketika musuh besar saling berjumpa muka, sorot metu kedua belah pihak sama-sama berubah jadi merah berapi-api Begitu mencapai permukaan tanah, dengan sorot metu yang tajam laksana kilat Han Xiong Kie menatap wajah Kim Chiang Popo Tanpa berkedip membuat nenek itu jadi merinding dan bulu keduknya tanpa terasa pada bangun berdiri Benarkah iblis kecil bermuka penyakitan yang berada di hadapannya sama sekali tak becus dalam ilmu silat Seperti apa yang dialaminya belum lama berselang atau mungkin dia sengaja sedang berpura-pura berbuat begitu untuk mengibuli pandangan orang banyak terhadap dirinya Dalam pada itu dewa berjalan dalam tanah telah tarik kembali ilmu sakti teetankannya Sambil picinkan matanya mengawasi ahli waris dari iblis di antara iblis itu dalam hati kecilnya Diam-diam ia mengambil pertimbangan, haruskah tinggalkan tempat ini atau Suasana di tengah gelanggang seketika berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun setelah lama sekali menatap wajah nenek bertoya emas Teranpa berkedip dengan suara dingin ia menegur, bawa kemari apanya yang bawa kemari seru nenek bertoya emas pura-pura tak mengerti Nenek siluman, engkau tak usah berlagak pilon di hadapanku, ayuh bawa kemari seruan nenek siluman yang bernada tak sedap Didengar itu kontan membuat paras muka nenek bertoya emas yang pada dasarnya sudah jelek Makin nampak jelek baru pada kali ini ada orang berani memaki kejelekannya tepat di hadapan mukanya Begitu marah dan geramnya nenek tua itu sehingga sambil tertawa seram ia berseru Bocah bangsat kempelangan toyaku tadi tidak berhasil mengirim engkau pulang ke rumah nenekmu sekarang Belum habis ia berkata secepat sambaran petir han song kia telah meluncur ke depan dan tau-tau sudah kembali ke tempat semula Dalam genggamannya kini telah bertambah dengan sejenis benda dan benda itu bukan lain adalah toyak emas senjata andalan dari nenek bertoya emas tersebut Di tengah jeritan kaget yang berkumandang memecahkan kesunyian dengan hati terperanjat dia pecah nyali secara beruntung Nenek bertoya emas mundur tiga langkah lebar ke belakang Demontrasi kepandayan sakti yang dilakukan han song kia ini dengan cepat membuat gempar seluruh gelanggang Paras muka semua jago persilatan yang hadir di situ sama-sama berubah hebat Diam-diam hati mereka terasa amat tercekat Sekali lagi dengan suara yang dingin dan amat ketus han song kia menegur Sebetulnya engkau mau serahkan kepadaku atau tidak bagaimanapun juga nenek bertoya emas adalah seorang jago persilatan yang sudah lama tersohor akan kelihayannya di kolong langit Sudah tentu ia tak mau menelan penghinaan tersebut dengan begitu saja Dengan muka merah membara karena gusar ia membentak keras, bocah bangsat Rupanya engkau pingin mampus sepasang telapak disilangkan satu sama lainnya Kemudian badannya menerjang ke depan sambil melancarkan serangan Han song kia masih teringat terus dengan dendam sebuah pukulan toyanya Melihat datangnya serangan tersebut, ia segera mendengus dingin HMM sebuah pukulan toya dibalas dengan sebuah pukulan toya Itu baru dinamakan adil cahaya emas berkelebat lewat, diiringi jeritan kesakitan yang mengerikan Sambil muntah darah segar tubuh nenek bertoya emas mencelat sejauh tiga tombak dari tempat semula Jeritan kaget bergema di seluruh kalangan Setiap jago merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri dengan tenaga dalam yang dimiliki Kim Chiang Popo Ternyata ia tak mampu menahan sebuah serang ampun dari musuhnya Kepandaian ampuh semacam ini benar-benar membuat hati orang terkesiap Mungkin dalam gelanggang saat ini tak seorang manusia pun yang merupakan tandingannya Dengan sorot meta memancarkan kebengisan selangkah demi selangkah Han song kia berjalan menghampiri nenek bertoya emas yang terkapar di atas tanah Langkah kakinya yang berbunyi gemirisik menimbulkan nafsu membunuh yang Makin lama semakin tebal Begitu tegang suasananya membuat setiap ortang terpukau dan berdiri menjublak Dengan sekuat tenaga nenek bertoya emas berusaha untuk meronta bangun dari atas tanah Tapi baru bangkit setengah jalan dengan lemas ya roboh kembali di atas tanah Hal ini menunjukkan bahwa luka dalam yang diderita olehnya cukup parah Suasana dalam gelanggang tercekat dalam keseraman dan kengerian Hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh udara membuat jantung Semua orang berdebar keras tiba-tiba Dewa berjalan dalam tanah yang gemuk dan cebol itu meloncat maju ke depan dengan suara kerasia berteriak Teriak, hei bocah muda benda yang kau inginkan berada di tanganku Sambil berkata dia ambil keluar sarung tangan hut jiupeopit itu kemudian diacungkan ke udara setelah itu buru-buru benda itu dimasukkan ke dalam sakunya Dengan cepat honsong kye putar badan, toya emas yang berada dalam gengamannya dibuang ke atas tanah Tindakan dewa berjalan dalam tanah yang ksatria dan jantan ini mendapat pujian dari setiap jago yang hadir di gelanggang Sebab dengan perbuatannya itu dia tidak kehilangan jiwa jantan seorang jago persilatan Sebab justru dengan perbuatannya itu maka dengan selembar jiwa dari nenek bertoya emas berhasil diselamatkan Dengan berlangsungnya peristiwa ini, dengan cepat memandang pula tujuan semula dari kehadiran jago persilatan di tempat itu Mula pertama tampaklah kakek bermuka lebar bertelinga besar itu mengesarkan tubuhnya ke sisi dewa berjalan dalam tanah Diikuti semua jago persilatan yang berada di sekeliling tempat itu pun berbareng maju satu tombak ke depan Dengan begitu gelanggang pun semakin diperciut hingga empat tombak belaka luasnya suatu pertempuran sengit rupanya segera akan berlangsung Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sambaran kilat, Han Xiong Kie menyapu sekejap seluruh gelanggang Kemudian dengan nada dingin tegurnya kepada dua orang yang berada di hadapannya Siapakah kalian berdua aku adalah dewa berjalan dalam tanah, bocah muda engkau pernah mendengar nama ku Han Xiong Kie menggeleng Belum pernah ku dengar nama itu katanya, sorot matanya segera dialihkan ke arah kakek bermuka lebar bertelinga besar Tadi sebelum buka suara orang itu sudah memperkenalkan diri lebih dahulu Aku adalah Heng Seng pedagang pejalan kaki Kiritowi, HMM baru pertama kali ini ku dengar namamu itu Mendengar rejekan tersebut baik dewa berjalan dalam tanah maupun pedagang perjalan kaki Kiritowi sama-sama tertawa dingin Tiada hentinya sekali lagi Han Xiong Kie maju beberapa langkah ke depan sambil menatap wajah dewa berjalan dalam tanah tajam-tajam Serunya, benda itu toh berada di tanganmu Ayo cepat serahkan keluar dewa berjalan dalam tanah tertawa seram Heeh, 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 bocah muda Kenapa tidak kau tanyakan dulu kepada semua sahabat yang hadir dalam gelanggang pada saat ini Apakah mereka setuju kalau ku serahkan kembali benda itu kepadamu atau tidak? Han Xiong Kie segera naik darah, dengan muka merah membara ia mendengus dingin HMM sebenarnya engkau mau serahkan kembali benda itu kepadaku atau tidak? Bukannya tak mau, cuma aku tak dapat berbuat demikian Heeh, 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 kalau memang begitu Jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu Begitu ucapan terakhir diutarakan keluar sepasang telapraknya disertai tenaga dalam yang luar biasa Dasyatnya langsung membacok badan dewa berjalan dalam tanah Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, hampir pada saat yang bersamaan dewa berjalan dalam tanah Serta pedagang pejalan kaki kurit hui melancarkan serangan secara berbareng untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Belam bentrokan dasyat yang amat memekikan telinga berkumandang di seluruh hangkasa Dewa berjalan dalam tanah serta pedagang berjalan kaki kurit hui sama-sama tergentar hingga mencelat sejauh satu tombak dari tempat Semula itu pun badan mereka masih sempoyongan tiada hentinya Han Xiong Kie tak sudi memberi kesempatan lebih jauh kepada musuhnya untuk berganti napas tubuhnya Sekali lagi menerjang ke depan telapak kirinya menghajar tubuh pedagang berjalan kaki kurit hui Sedangkan tangan kanannya dengan lima jari dipentangkan bagaikan kuku garuda langsung mencengkeram dewa berjalan dalam tanah Dalam satu jurus terbagi menjadi dua gerakan yang secara terpisah mengancam dua orang jago lihai dari dunia persilatan Bukan saja pukulan yang dilepaskan berat bagaikan tindihan sebuah bukit karang Cengkeramam pun cepat lakan akilat Pedagang pejalan kaki kurit hui segera melayang delapan dipa dari permukaan tanah Ia melepaskan sebuah serangan balasan yang tidak kalah hebatnya Sedangkan dewa berjalan dalam tanah menghindar ke samping dengan suatu gerakan yang cekatan Ia meloloskan diri dari sambaran kilat tersebut Hampir pada saat yang bersamaan, delapan buah pedang pusaka disertai delapan buah bersiran angin tajam Menyergap tubuh Hong Xiong Kiai dari arah belakang Dengan sigap Hong Xiong Kiai meluncur ke udara dan melepaskan diri dari ancaman angin pukulan serta desiran pedang lawan Ketika dia berpaling ke belakang maka terlihatlah orang yang menyergap tubuhnya Dengan serangan delapan bilah pedang tadi ternyata bukan lain adalah delapan orang pria setengah baya yang memakai jubah warna biru Dengan pandangan mati yang tajam pemuda itu menyapu sekejap wajah kedelapan orang jago pedang baju biru tersebut Lalu dengan suara adem tegurnya, siapakah kalian berdelapan sebutkan dahulu siapa nama kamu semua Kami adalah delapan pendekar pedang dari kota Tiong Tio Jawab salah seorang di antara delapan jago pedang itu dengan suara ketus dan dingin Apa maksud kalian datang kemari tujuan kedatangan semua umat persilatan yang berkumpul dalam gelanggang saat ini adalah sama yakni menuntut balas serta menagih hutang-hutang lama dari Motiong Cimo Hal Xiong Kye terperangah dibuatnya, dari sini jelas sudah memperlihatkan bahwa musuh besar dari gurunya tersebar di kolong langit yang diketahui olehnya adalah jago-jago dari Partai Hong Tong, Gereja Siow Lim Si serta Tian Lempi ditambah Pula jago-jago persilatan yang hadir dalam gelanggang dewasa ini Itu berarti dalam perjalanannya di kemudian hari ia telah memikul suatu tanggung jawab yang sangat berat pembalasan dendam pasti akan ditemuinya selama ini tapi dendam sakit hati apakah yang terikat di antara mereka dia sendiri pun tak tahu Berpikir sampai di situ diam-diam dia ambil keputusan untuk merampas kembali kitab pusaka hut Jiu Teo Opit lebih dahulu kemudian pulang ke tempat tinggal gurunya untuk memberi laporan sebab batas waktu 10 hari sudah bakal habis Ia tak ingin gurunya mati dengan membawa penyesalan hingga gurunya mati tak pejamkan mati setelah ambil keputusan di hati dengan suara dingin segera katanya lantang Pada waktu ini aku tak punya banyak waktu luang di kemudian hari kalian pasti akan memperoleh penyelesaian yang adil dari persengketaan ini Malaikat penyakitan, omong kosong tak ada gunanya, kau anggap dengan mengucapkan kata Kata tersebut maka urusan dapat diselesaikan dengan begitu saja lalu apa yang kalian kehendaki katakanlah tempat persembunyian dari iblis Di antara iblis andai kata aku tak mau bicara paras muka Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Ciu berubah hebat, pemimpin mereka segera berseru dengan nada kasar HMM aku rasa engkau tak mungkin bisa membungkam terus menerus Dengan andalkan kalian beberapa orang hendak paksa aku untuk bicara, jangan mimpi di siang hari bolong Dihina dan dimaki dengan kata-kata yang begitu memandang rendah terhadap mereka Delapan pendekar pedang dari kota Tiong Ciu tak mampu menahan hawa amarahnya lagi Di tengah bentakan keras delapan bilah pedang dengan menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan langsung mengurung badan Hon Siong Kie Hawa pedang mendesir dan memancar keempat penjuru membuat para jago yang berada lima tombak di sekitar tempat itu pun ikut merasakan dasiran angin tajam tadi Di kolong langit tidak terlalu banyak manusia yang mampu menghadapi serangan gabungan dari delapan pendekar pedang itu sekalipun belum sampai tarap Tiada tandingan namun jarang sekali ada jago yang berani beradu kepandayan dengan mereka berdelapan sekaligus Menyaksikan datangnya ancaman yang begitu dasyat, diam-diam Hon Siong Kie merasa amat tercekat hatinya Sepasang telapak biayun berulang kali dan sekaligus melancarkan lima buah serangan berantai Kelima buah pukulan yang dilepaskan itu cepat sekali hingga seakan-akan merupakan suatu penggabungan satu jurus serangan belaka Bukan begitu saja bahkan tenaga murni yang disertakan dalam serangan tersebut merupakan tenaga hasil latihan selama 200 tahun yang maha dasyat Bisa dibayangkan betapa dasyat dan ngerinya serangan maut itu Di kalapara jago persilatan yang hadir di tempat itu masih dibikin bingung dan tercengang oleh situasi yang mengerikan itu Blum, suatu ledakan dasyat yang sangat memekikan telinga bergelegar di angkasa Jeritan ngeri berkumandang saling susul-menyusul Tiga sosok bayangan manusia mencelat ke tengah udara dan lima kilatan cahaya tajam menggaris di tengah angkasa Suasana jadi gaduh dan kacau balau Bayangan manusia terpencar ke sana kemari di antara delapan pendekar pedang dari Tiong Tiu Lima orang jago di antaranya kehilangan senjata Sedang tiga orang lainnya terpental sejauh dua tombak lebih dari tempat semula Paras muka mereka semua pucat-pias bagaikan mayat Tubuh mereka gemetar keras dan untuk beberapa saat lamanya tak seorang pun di antara mereka yang buka suara ataupun mau ucapkan sepatah kata Berhasil dengan serangannya yang pertama Hansion Kie tak mau buang tempo lebih jauh Secepat sambaran kilatia menerjang ke arah dewa berjalan dalam tanah Pedagang pejalan kaki Kulit Tui yang berada di sampingnya Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba melancarkan sebuah pukulan yang mengerikan Hansion Kie tak menduga kalau pedagang pejalan kaki Kulit Tui bisa menyergap dari sisi gelanggang Waktu tidak mengijankan baginya untuk berpikir panjang Berada di tengah udara tubuhnya segera berputar ke arah mana berasalnya serangan itu Sepasang telapak didorong ke depan menyambut datangnya ancaman tersebut Belaam, benturan nyaring kembali bergelegar di angkasa Pedagang pejalan kaki Kulit Tui menjerit kesakitan Badannya mencelat sejauh empat tombak dari tempat semula dan terkapar di antara kerumunan para jago lainnya Dewa berjalan dalam tanah mengerti kalau gelagar tidak menguntungkan baginya Dalam detik terakhir itulah ya himpun tenaga sakti T.E. Tan Keng miliknya Sekujur badan jadi bergelembung bagaikan bola angin Han Xiong Kie yang menyaksikan keadaan aneh tersebut jadi tertegun untuk beberapa saat lamanya Dewa berjalan dalam tanah menggeram aneh sepasang telapaknya didorong keluar Belaam suatu ledakan hebat dasyat meluncur ke depan langsung menghantam tubuh Han Xiong Kie Si anak muda itu amat terperanjat, sepasang telapaknya segera didorong ke depan untuk menyambut datangnya ancaman itu Ketika dua jenis tenaga bertemu satu sama lainnya segera terjadi suatu ledakan dasyat yang memekikan Pelinga kedua belah pihak sama tergentar mundur satu langkah ke belakang Sementara sisa-sisa tenaga benturan itu bagaikan gulungan ombak segera memancar keempat penjuru Pada waktu itulah hujan senjata rahasia yang amat rapat bagaikan hujan grimis tersebar di seluruh angkasa mengurung sekujur badan Han Xiong Kie Pemuda itu membentak keras, sepasang telapak didorong ke depan secara beruntun Gelombang hawa murni selapis demi selapis memancar keluar dan mementalkan senjata-senjata rahasia yang mengancam ke arahnya itu Tapi senjata rahasia tersebut berhamburan tiada hentinya bagaikan hujan grimis Membuat siapapun yang memandang jadi terkesiap dan bergidik rasanya Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah delapan pendekar pedang dari kota Tiong Chu Mengundurkan diri dari gelanggang demikian juga dengan dewa berjalan dalam tanah Serta pedagang pejalan kaki Kulit Hwi kedua jago lihai Ttu cepat-cepat mundur ke belakang Di antara senjata rahasia yang berhamburan di angkasa terdapat pula jarum-jarum halus yang sangat beracun Serangan lembut seperti itu terang tak mungkin ditangkis dengan pukulan telapak Untuk beberapa saat Han Xiong Kie dibikin kalang kabut dan kebuakan tiada hentinya Kejadian ini Dengan cepat memancing timbulnya hawa napsu membunuh dalam hatinya Sepasang telapak berputar membentuk lingkaran Senjata rahasia yang berhamburan segera terpental keempat penjuru Kemudian sepuluh jari tangannya tiba-tiba dibentangkan lebar-lebar Sepuluh gulung desiran angin tajam Secepat sambaran kilat memancarkan keluar Ilmu jari Tong Kim Chi adalah sejenis ilmu sencilan yang luar biasa Dasyatnya, emas dalam jarak lima tombak pun akan berlubang jika termakan oleh serangan tersebut Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema saling susul menyusul Begitu seramnya hingga menggidikan hati semua orang seluruh jari berkelebat ke sana kemari Tiada hentinya, setiap penjuru dijelajai secara merata dan tak ada yang kelewatan Jeritan ngeri berkumandang saling susul menyusul Seluruh hutan belantara itu tercekam dalam suasana yang betul-betul mengerikan Seakan-akan dunia persilatan sedang menghadari hari kiamat Hujan senjata rahasia segera terhenti Sementara jeritan ngeri makin lama semakin banyak dan makin melengking Di atas permukaan tanah tertambah dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di sana sini Kurang lebih 50 sosok mayat terkapar di atas tanah dalam keadaan yang mengerikan Dada atau batok kepala mereka berlubang Darah kental mengucur keluar tiada hentinya Pembantaian yang keji seperti ini Boleh dibilang jauh lebih mengerikan dan jauh lebih menyeramkan Daripada tindak tanduk motiong cimo di masa lampau Semua jago persilatan yang hadir di gelanggang tercekat semua dibuatnya Paras muka mereka pucat pias bagaikan Mayat dan sukma seraya melayang tinggalkan raganya karena ketakutan Bau amis darah, kebrutalan, kekejian menyelimuti seluruh gelanggang